Ratusan pengungsi korban kerusuhan Wamena terus berdatangan di posko peduli Papua yang dibuka di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan oleh Dinas Sosial Toraja Utara untuk memantau gelombang eksodus dari Wamena Papua. Selain memantau kedatangan pengungsi, Dinas Sosial Toraja Utara juga melakukan pendataan dan pemeriksaan kesehatan terhadap ratusan pengungsi asal Toraja yang menjadi korban kerusuhan Wamena. Setelah didata, korban kerusuhan Wamena tersebut kemudian dipulangkan ke rumah masing-masing dengan menggunakan kendaraan yang telah disiapkan Pemkap melalui Dinas Sosial. Itu yang sudah tiba di kantor BPS di Tunggondan Sangulele, itu sekitar 153 orang. Nah kemudian menggunakan beberapa bus untuk di posko peduli kemunusiaan untuk korban Papua disini, kami bekerjasama dengan BPS, Gereja Toraja, seluruh elemen-elemen masyarakat. Kita tukung polisi ini bersatu dan kami menyediakan yang pertama tentu saja untuk konsumsi. Jadi kita tahu bahwa para pengungsi ini membutuhkan makanan minuman, itu yang kita sediakan. Kemudian dari tim medis, jadi banyak yang membutuhkan pengobatan, ada juga kemarin yang kami fasilitasi untuk masuk ke rumah sakit Elim, itu sudah dirawat. Kemudian tim dokter juga siap memberikan obat-obatan, kemudian dan yang terakhir itu untuk pengantaran fasilitasi ke keluarga masing-masing. Sementara itu, Dinas Sosial Toraja Utara akan membuka posko peduli Papua hingga satu minggu ke depan di kantor BPS Toraja Utara untuk memantau gelombang pengungsi yang diperkirakan akan terus bertambah. Dari Kabupaten Toraja Utara, Joni JTV mengabarkan.